Bagaimana pertandingan hari ini secara keseluruhan dari kalian? Sebenarnya kita lebih ketekan terus ya. Pas main, ya lebih sering ketekannya. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah sempat nge-nekan mereka juga, udah sempat balikin mereka jadi ketekan, tapi mereka bisa lepas dari tekanan itu. Tapi kalau misalnya kebalik lagi kita nge-tekan, kadang dari situ susah masih nge-balikin lagi, buat balikin mereka nge-nekan lagi dong. Sesusah yang gak jadinya ya. Karena itu aja semua bisa lepas dari tekanan. Susah balikin buat makinnya, karena mereka lebih agresif, di panggung cepat atau panggung panggung, apa sih kan? Sulitannya buat balikin? Ya dilihat tadi secara ceweknya dia benar nge-nge terus ya, dan ceweknya cepat banget kan. Jadi pemain dan makin itu ketolong sama ceweknya. Jadi dia nge-petin dan kita selalu telat. Soalnya tadi cepat mau ngelambatin juga kan, soalnya kan ceweknya cepat ya. Dia mau ngelambatin juga, tapi ceweknya tuh gak tau kenapa. Lagi-lagiin banget ceweknya hari ini. Lagiin banget. Biasanya emang kalo saya liat tuh dari Youtube, biasanya cowoknya yang cari gua terus. Coba kan sudah tinggi kan punya. Tinggi ya, dia pasti boleh tajem-tajem kan. Tapi gak tau sekarang kenapa. Biasanya saya incer ceweknya, tapi sekarang ceweknya udah belum lagi bagus banget. Jadi makanya tadi mau ngelambatin tempo, tapi emang ceweknya dicepetin. Ini di Super Seribu setahun ini kan, Rehan Risa terlebihnya di 16 besar terus. Kesulitannya apa sih menembus sampai kuantok lain? Apakah faktor drawingnya atau dari mainnya? Atau turnamennya terlalu berempet? Kalo drawingnya tuh sama aja ya. Karena pertandingan ini juga lawannya itu-itu aja sih. Ya balik lagi ke saya sama Rehan aja. Untuk persiapannya lagi. Sebenernya badan juga, kita udah jaga bagus banget mungkin. Doktor kita kurang pd aja sih. Tapi ada faktor merasa terbeban karena Super Seribu? Beban sih gak ada ya. Karena kita juga pengen ngujutin aja. Kurang pd-nya kenapa sih? Ya mungkin karena dari, Maksudnya kita latihan kan ya latihan. Maksudnya kan persiapan juga cuma seminggu abis pertandingan. Kita gak ada persiapan yang sampai. Berapa tiga minggu sebulan, kita berapa persiapan bener-bener gitu kan. Waktu-waktu sebelum olenggan itu kan masih ada sempat persiapan dari tiga minggu itu. Nah itu enak. Jadi bener-bener kita, kita mau latihan apa tuh? Misalnya tiga hari tuh, kita bener-bener latihan defense, kita defen kuatin. Terus kita mau latihan apa? Nyerang. Jadi itu bener-bener ada satu, satu atau dua hari, tiga hari itu dimana kita belum fokusin itu. Jadi menurut kalian lebih baik ini ya, turnamennya milih-milih, jadi persiapan yang lebih panjang? Untuk sekarang sih, enggak sih. Sekarang saya mau diperlengatin apa, soalnya udah resti olimpik kan. Jadi ya persiapan tinggal, mungkin kita jaga fokusnya aja sih. Pikiran aja yang lebih penting sih. Kalau emang pikiran gak bisa dijaga, kadang-kadang suka, suka oleng. Apalagi ini ada pertandingan ketiga juga. kalau misalkan next turnamen, kalau ada pertandingan ketat pertandingan, kita harus dijalankan. Kalau kemaren, Rinov kita menang, kan katanya banyak-banyak ke kalian tuh, karena kalian yang udah biasa ngalahin Delru sama Dikel. Sebenernya kalau di ganda campuran tuh, sesering apa sih sharing, hal-hal kayak rahasia dapur? Ya mungkin kan, kalau saya sama Rinov kan, sering juga kadang-kadang ketat, kadang-kadang suka bercanda sama saya. Gak-gak-gak, iya lu enak ketemu Delru, katanya. Naik, Delru udah bilang gitu kan. Gak-gak. Bukan itu, nob. Katanya kan bangunannya ada menang-ada kalah juga. Gak-gak tentu. Gue bisa besok next text ketemu dia, bisa kalah juga. Gak mungkin gue bisa menang terus kan. Gak-gak-gak. Gak-gak-gak. Gak-gak. Gimana caranya, katanya. Lu liat ya videonya. Gak gitu. Gak-gak. Udah tau lah. Jadi, kalo dari kalian, misalnya menghadapi lawan yang biasa dikalahin dari Rinov kita, kalian juga akan bertanya? Iya, sama pasti sih. Pasti kan semua kita, kan, tim BX Banisanya kan, kita keluarga semua. Kita kan bersaingan ya kalo alih di luar lapangan aja. Jadi kita di dalam lapangan tuh, kalo di luar lapangan tuh, kita mantap tuh, kalo di dalam lapangan, kita kan musuh. Jadi kita, kita tetap sharing lah. Tidak, apalagi kan, Restu Olimpik lawannya yang profesional banyak. Ada pasang juga, jadi yang pengennya, bikin sesi ya, insyaAllah. misalnya kan waktu sekitar di lakon ini, kalau gak salah saya coba sama kalian dicupai kan dia punya tanggung jawab yang besar, kecampuran gak ada senior di waktunya awal-awal mas nah sekarang apa ya, udah bisa mengatasi pertanian yang kamu rasakan waktu itu udah bisa itu apa buat saya sih, gak bisa sih tapi kan balik lagi, cinta gitu kalau misalnya cinta emang jawabnya bagus, insya Allah bisa, tapi kan sekarang kan pemain semua udah rata semua dari USA, dari Kanada itu semua itu udah rata semua, bahkan mantan-mantan pati itu banyak yang laki di sana nah justru itu kan jadi persaingan di batu nanti semakin ketat gitu loh kalau dulu kan jaman dulu Indonesia, Korea, Cina udah itu doang pasti kan, pati itu kalau sekarang udah mulai dikembang USA bisa masuk, kadang-kadang gitu kan jadinya, emang sekarang gak bisa dipredisi lah gitu loh kadang-kadang, soalnya kan kadang kalau misalnya posisi kita lagi di atas, kita lawan yang dibawah kan kadang-kadang hidup gue pasti lebih lebih lost lah, karena lebih tanpa beban, kita yang terbebani jadi belajar dari situ terima kasih terima kasih